Ketidakhadirnya Ayah Kejora dalam acara launching single terbaru Rizky Bilar yang berjudul Jauh Dari Sempurna, membuat tanda tanya besar di tengah masyarakat saat ini. Padahal, banyak yang berharap agar Endang Mulyana bisa menghadiri acara tersebut sebagai bentuk dukungannya pada sang menantu. Untuk membangun karirnya kembali di dunia entertainment tanah air. Namun, sayang seribu sayang, mertua dari Rizky Bilar tersebut tak terlihat batang hidungnya, sampai acara perilisan single Jauh Dari Sempurna selesai digelar. Tentu saja. Hal ini langsung mengundang banyak tanda tanya di kalangan warganet, ada apa dengan Ayah Kejora? Bahkan, sempat beredar video di media sosial, bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku kecewa dan sedih. Atas tidak hadirnya Ayah Kejora dalam acara paling spesial di perjalanan karir Leslar itu. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber yang akurat terpercaya, kakek dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, sudah berencana untuk berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara tersebut. Namun, Ayah Kejora mendada ada hal yang cukup darurat untuk ia hadiri di Cianjur. Oleh sebab itu, dengan berat hati, orang tua dari Benny Mulyana Sopian tersebut tak bisa datang ke acara perilisan single Jauh Dari Sempurna, yang sukses dihelat tadi malam. Namun, meskipun begitu, Ayah Kejora sudah duluan mengonfirmasi pada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bahwa dirinya tak bisa hadir dalam acara mereka tersebut. Selain itu, seperti yang diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru saja merilis single terbaru yang berjudul Jauh Dari Sempurna. Acara tersebut digelar cukup meriah, dengan dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi ternama di Tanah Air. Seperti, Soimah Pancawati, Iis Dahlia, Rudy Salim, Ramzi, Tekurian, Asila Maisa dan tentunya masih banyak lagi. Berbagai momen bahagia turut diabadikan oleh mereka saat acara tersebut berlangsung. Diketahui, perilisan single Jauh Dari Sempurna disiarkan secara live di kanal YouTube Leslar Entertainment. Tepatnya, Minggu Malam, 24 Juni 2023. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini Bilar menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang diberi judul Jauh Dari Sempurna. Ternyata, keberanian Rizky Bilar untuk memperdengarkan karyanya ke orang banyak tidak muncul begitu saja. Ada andil sang istri, Lesti Kejora, yang terus-menerus membujuk dan meyakinkan Bilar. Isu sabanget mau nyuruh kakak nyanyi malam ini. Didi harus yakinin berkali-kali kalau kakak itu bisa. Kakak mampu, kata Lesti Kejora, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora memuji kemampuan Rizky Bilar menciptakan lagu dengan cepat. Sebagai istri, penyanyi asal Cianjur, Jawa Barat. Itu pun terus memberi dukungan kepada sang suami. Kakak tuh kalau bikin lagu cepat banget. Sekarang apa-apa langsung dicara, dibuat lirik dan notasinya. Nanti Didi yang disuruh nyanyiin dulu. Sekarang jadi ketagihan bikin lagu, tutur Lesti Kejora. Bukan hanya single. Pada kesempatan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga secara resmi memperkenalkan perusahaan rekaman Leslar Records. Lewat label ini, Bilar ingin memberi ruang untuk talenta-talenta baru di dunia musik. Kami mau bentuk wadah bagi insan kreatif. Kali ini kami ingin mewadahi orang-orang yang punya talenta di bidang tarik suara, kata Rizky Bilar. Saya punya prinsip, mensukseskan diri sendiri sudah biasa, tapi bagaimana mensukseskan orang lain, itu akan jadi satu yang luar biasa. Lanjutnya. Didi berdoa mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan oleh kakak bisa berjalan lacar. Bisa melahirkan penyanyi-penyanyi baru yang berkialitas ke depannya, ucap Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!